Halo Sobat Torto Diary, baik lagi di channel Torto Diary Hari ini hari Minggu, tanggal 19 September 2021 Tepatnya udah mau menjelang siang nih ya Udah jam 11.30.30 ya Jadi kali ini Mimin baru sempet nge-vlog lagi Setelah beberapa lama ya, hampir mau seminggu kita gak buat vlog yang panjang Karena Mimin ada kesibukan lain Ya, jadi belum sempet nge-vlog Nah, kemarin itu Mimin sempet ada lihat di grup Tortoise Indonesia Facebook Kita ada lihat bahwa ada satu sul kata ya Satu sul kata ukurannya gak terlalu gede, mungkin ukurannya segede si Jio nih ya Segede si Jio ya, mungkin sekitar 15-18 cm lah ya Nah tuh si Jio lagi tidur, dideketin sama si Hero Ya, ukurannya sekitar 15-18 cm Nah, dia itu sul katanya terkena cacingan ya Terkena cacingan Yang mau kita bahas di video kali ini adalah soal apakah kura-kura darat atau torto bisa cacingan Nah, sudah pasti jawabannya 100% bisa ya Nanti sebelum kita lanjut, Mimin mau kasih lihat foto dari sul kata yang terkena cacingan ya Oke, dilihat dulu fotonya ya Ya, jadi itu tadi foto sul kata yang terkena cacingan Jadi dari sul kata itu Dari Empuknya Sebenarnya itu gak empuk juga sih Dari lubang empuknya keluar cacing yang lumayan banyak dan lumayan panjang-panjang ya Dari fotonya sih gak kelihatan ada empuknya Gak tahu apakah sudah dibersihkan sama pemiliknya Jadi tinggal terlihat tersisa cacingnya aja gitu Atau Memang tadinya ada empuknya, kita gak tahu gitu ya Nah, oke Jadi langsung kita mulai bahas aja Kalau ada yang tanya Apakah sul kata atau red food atau torto jenis lainnya Apakah bisa terkena cacing? Ya, jawabannya bisa banget Karena cacing itu sebenarnya penyakit yang umum ada di hewan manapun gitu ya Faktor utamanya yang menyebabkan mereka bisa cacingan Kalau menurut pendapat torto diary Cuma ada dua faktor yang utama ya Dua faktor yang utama Yang pertama adalah Kebersihan kandangnya Ya Ini kita harus benar-benar Pastikan kebersihan kandangnya Apalagi Kalau yang outdoor kayak gini ya Mereka yang udah bersentuhan sama Tanah gitu ya Biasanya lebih umum Terkena cacingan gitu Nah, kalau yang masih indoor Masih pakai tempat Ya Masih pakai box gitu Biasanya diperhatikan alasnya Ya, misalnya pakai alas karpet Kokovit gitu Nah, itu harus sering dibersihkan ya Kalau ada kotoran sering dibuang Kalau alas karpet sering disikat gitu ya Kalau di sini Di torto diary kita selalu utamakan kebersihan kandang sih Jadi, kayak tiap pagi aja Ya, air Air yang Air yang disitu Ya, di ujung itu Mimin selalu buang dan bersihkan airnya Kolamnya juga selalu kita sikat Ya Di sini Pasirnya selalu kita Biarkan terbuka Biar terkena sinar matahari Ada Hawa panas Jadi, bakteri atau kuman biasanya mati Bakteri atau kuman Bisa hidup dengan cepat Ya, kalau tempatnya itu lembab gitu ya Jadi, di torto diary Ya, sampai kita piara si hero sebesar itu Dari ukuran 5 cm sampai sekarang 33 cm Kemarin baru ukur lagi si hero udah naik lagi ya 33 cm Tidak pernah yang namanya terkena cacingan Karena kita benar-benar Fokus sama kebersihan mereka ya Gitu Oke, jadi itu yang pertama adalah tempat Yang kedua adalah Faktor paling utama Makanan Ya, kebersihan makanan Nah, di sini kita juga fokus banget sama makanan mereka Ya Karena kita tahu Cacing telurnya itu menempel di mana-mana Termasuk di makanan Kita gak tahu Makanan yang kita beli di pasar Kalau memang tiba-tiba sudah Tertempel telur cacing dari benda apa Atau dari makanan lain Dari sayur lain Kita gak tahu gitu ya Makanya kita selalu bersihkan benar-benar Di sini kita cuci sayurannya Sampai 2-3 kali bilas Gak perlu pakai sabun Ya Asal dicuci air bersih aja Dicuci air bersih Dicuci air mengalir Itu udah cukup Ya 2-3 kali bilas Itu cukup banget gitu Mau dipotong-potong boleh Mau gak dipotong juga boleh Tapi biasanya di torto dairi Kita potong-potong Biar si kura-kuranya Lebih gampang makannya Ya Oke Jadi itu tadi Penyebabnya Menurut kita Ada 2 faktor utama aja Ya Sebenarnya banyak faktor lain Tapi menurut kita Itu 2 faktor utama yang Mesti dijaga Ya Kalau gak mau Torto kalian Kena Cacingan Lalu sekarang kita akan bahas Ciri-ciri torto yang cacingan Itu seperti apa sih ya Ciri-ciri torto yang cacingan Nah ini Mimin udah rangkum Ada 5 poin ya Di video kali ini Agak panjang Tapi nanti Kalau gak selesai Kita buatin 2 part ya Jadi biar gak terlalu lama Nontonnya Oke Ciri-ciri torto cacingan Yang pertama adalah Kotorannya Mengandung cacing Biasanya kalau dia empup Ya Dia empup Kita bisa lihat empupnya Empupnya kalau ada cacingnya Biasanya dia sudah Ada indikasi terkena Sakit Atau penyakit cacingan Ya Itu yang pertama Lalu yang kedua Torto bisa muntah Beberapa kali Dalam sehari ya Dan biasanya Di muntahannya itu Disertai adanya cacing Ya Jadi gak cuma dari empup Keluar cacingnya Tapi dari muntahannya pun Bisa ada cacingnya Oke Lalu yang ketiga Sudah pasti Napsu makannya Menurun drastis ya Biasanya Kalau sudah empupnya Ada cacingnya Terus Muntahannya Juga ada cacingnya Muntah beberapa kali Dia napsu makannya Menurun drastis Atau bisa dibilang Bisa mogok makan Nah Lalu yang keempat Kondisinya terlihat Lemas sekali Ya Karena Sudah Muntah beberapa kali Lalu Napsu makannya juga menurun Sudah pasti otomatis Kondisinya Akan terlihat Lemas sekali ya Karena banyak Kehilangan cairan Dan yang kelima Biasanya Torto Lebih suka minum Daripada makan Disini Ada Efek Karena dia Mengeluarkan cairan Terlalu banyak Seperti dia Empup terus Empupnya mencret Cairannya banyak keluar Ketimbang Makanannya Yang hasil Empupnya itu Dan juga Karena muntahan Tadi Dia muntah beberapa kali Cairannya keluar Dia bisa Lebih suka Minum Daripada makan Karena dia merasa Kurang cairan Oke Kita pindah Oke kita pindah Scene dulu ya Biar gak Bosen Kita lihat Si Hiro Lagi berjembur Sambil Di pinggir Kolamnya Ya jadi itu Tadi ada Lima ciri-ciri Torto yang Cacingan Kalian boleh Catut Boleh gak Itu Mimin rangkum Buat kalian Biar kalian Bisa tahu Kalau ada Beberapa Dari ciri-ciri Tersebut Kena ke Torto Kalian Kalian bisa Langsung Penanganan Gitu ya Jadi sebelum Terlambat Ingat Torto yang Kena penyakit Biasanya Akan mengalami Dehidrasi Parah Karena cairan Di dalam Tubuhnya Akan keluar Terus Menerus Kalau dibiarkan Akan mengakibatkan Kematian Jadi Kalau udah ada Ciri-ciri Dari Mimin Yang tadi Mimin rangkum Kalian harus Cepat Penanganan Oke Jadi itu Penyebab Dan Ciri-ciri Torto Cacingan Jadi Nanti Tindakan Pengobatannya Akan Mimin Share Di Part Kedua Jadi Biar Tidak Terlalu Panjang Nah Yang Part Pertama Segitu Dulu Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Ilmunya Bisa Diterima Sama Teman-teman Yang Nonton Kalau Yang Suka Video Ini Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Di Share Juga Ke Teman-teman Lain Yang Pihara Torto Biar Makin Banyak Ilmunya Thank you Bye Bye Bye